Adakah efek samping dari konsumsi Orlistat atau amankah dia di konsumsi jangka panjang? Check it out. Oke, untuk efek samping dari Orlistat, karena dia menghambat enzim, enzim lipase yang gagal untuk memecah lemak menjadi asam lemak. Jadi, lemak yang tidak diolah tadi akan diolah oleh mikroba di usus, menjadi bentuk seperti kentut, atau diare, ataupun sepirit sedikit, sebagai bentuk tinja yang berlemak. Nah, yang kedua, karena lemak itu tidak diserap, so untuk nutrisi-nutrisi yang larut lemak pastinya akan terganggu penyerapannya, teman-teman. Misalnya seperti vitamin A, D, E, dan K, yang mana keempat-empatnya itu sangat dibutuhkan oleh tubuh kita. Kalau kekurangan vitamin A bisa mengganggu dalam penglihatan. Yang kedua, kalau misalnya vitamin D berkurang juga bisa mengurangi penyerapan kalsium untuk kebaikan tulang. Kemudian yang vitamin E itu sebagai antioksidan juga akan terganggu penyerapannya. Yang vitamin K itu dibutuhkan untuk kekentalan darah, pastinya juga akan terganggu aktivitasnya. So, poinnya adalah dia aman, teman-teman, bahkan 2-4 tahun menurut riset. Asalkan tetap terpenuhi juga lemaknya ya di jam yang lain, pastinya lemak yang baik ataupun lemak tak jenuh. Dan cukupkan juga vitamin A, D, E, dan K melalui suplementasi. Oke, mungkin segitu dulu penjelasan mengenai aman tidaknya penggunaan Orlistat jangka panjang dan juga efek sampingnya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu stay tune di saat aku live setiap hari jam 5 sore ya. Saya Apotekar Alfie ya. Dadah.